Intro Pergerakan dan perjuangan ketua DKI Masjid Agung Al-Ikhlas dan warga Kadipaten yang dijuluki pejuang tanah wakaf mengapresiasi lawyer atau kuasa hukum dari keluarga al-marhum Kumalawati yang mana melakukan pematokan, yang mana poinnya adalah pemberitahuan publik Hal itu dilakukan kuasa hukum di dua titik lokasi satu di Bintang Laguna Resto dan satu lagi di Toko Keramik di lingkungan Kadipaten, Kelurahan Kedalaman, Kecamatan Cibember, Kota Celgon Haji Nurudin alias Haji Mapeci, mewakili para pejuang tanah wakaf mengatakan mendukung dan mengapresiasi dilakukan pematokan oleh pengacara hukum Al-Tong Lawyer Warga berangkat dari semangat support dan dukungan dimana jelas menyampaikan kepada publik bahwa Sandi Susanto bukan ahli waris al-marhum Kumalawati atau Ong Gyokwa secara hukum tanah dan bangunan milik al-marhum dimana berdasarkan putusan pengadilan negeri serang berikut wancara kontributor liputan Lugas TV luarga Ibu Komalawati atau yang disebut Ibu Giyok Pak maaf sedikit, ini nantinya akan ada perlawanan dari pihak Bintang Laguna atau seperti apa Pak? ya wawahualam ya, artinya itu kembali kepada Giyok tapi Pak Haji dan peserta lainnya, tim siap ya Pak menghadapi ini semua ya? Pak Haji sudah siap sesuai dengan kenata dan kemampuan untuk menghadapi semuanya Pak, harapan Bapak setelah pelang ini berdiri Pak? harapan pelang ini setelah berdiri sih ya tetap dalam keadaan aman, kondusif dan memang berharap memang juga kembali kepada ahli warisnya Ibu Komalawati atau yang disebut Ibu Giyok ada lagi Pak Haji? ya, saya berharap ya, karena memang ini juga memang yang saya tahu milik daripada keluar, milik daripada Ibu Komalawati atau Ibu Giyok ya tentunya juga berharap nantinya juga kembali kepada ahli warisnya karena yang berhak itu adalah tentunya kalau menurut hukumnya itu hukum agama ya itu harus kembali kepada ahli waris